Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Tukorda Udiana Ningya Pemayun, Staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang saya aku, yaitu mata kuliah gambar anatomi. Ya bagaimana diikuti mata kuliah gambar anatomi ini, yaitu bagaimana cara menggambar, bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam mata kuliah gambar anatomi ini, dapat disaksikan dalam tayangan ini. Sebelum melihat tayangan ini, ingat buka, kita nampak like, subscribe, untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah yang mendapatkan kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar yang saya. Selamat menyaksikan. Saya akan memperagakan sebuah contoh, itu adalah mengaksir dengan menggunakan pulpen biru. Ya, dalam mata kuliah gambar anatomi. Ya, sebuah contoh, ini adalah 3 per 4. Ya, 3 per 4 yang saya gambar ini, itu adalah gambar anatomi. Bagaimana sebuah contoh? Hasilnya, kita akan contohkan dalam protek. Nah, perlu diperhatikan dalam gambar anatomi, dengan menggunakan pulpen, ya, pulpen, jadi, saudara, atau para penyiksa, atau mahasiswa saja, itu adalah berani menggores, ya, berani menggores. Pertama, kemudian, dalam posisi menggores itu, ya, perhatikan, perhatikan tekanan, ya, tekanan-tekanan dalam proses menggambar tersebut, ya. Karena, dalam menggores atau menggambar anatomi dengan menggunakan pulpen isu, itu adalah tidak bisa menghapus, ya. Itu harus sudah, artinya yakin menggoresannya, ya. Artinya sudah yakin. Nah, inilah kelanjutan dari ketika saudara telah menguasai pensil. Ya, setelah menggoresannya pensil, itu harus mencoba dengan warisan-warisan menggunakan pulpen, ya. Karena, ya, karena ketika kita menggambar dengan pulpen, itu adalah kita sudah mulai keberanian, ya, karena pulpen kan tidak bisa dihapus. Jadi, sehingga, jadi harus memiliki keberanian ketika menggores. Ya, yang saya contohkan ini, itu adalah menggunakan pulpen biru, ya. Pulpen biru, nanti setelah ini kita akan mencoba dengan pulpen hutang, ya. Itu bagaimana nanti hasilnya, kita bisa membedakannya, ya. Nah, saya selaku dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar, ya, kebetulan saya memegang mata kuliah anatomi ini. Saya mencoba berbagi pengetahuan, ya. Walaupun gambaran saya belumlah begitu sempurna sekali, ya, saya berkewajiban menyampaikan bahwasannya, gambar anatomi itu tidaklah sulit, ya. Jadi, perlu latihan untuk mencobanya. Ya, setelah selesai itu, ini dipastikan dulu, ini yang, apa namanya, ini yang, apa namanya, ini yang, ini yang, ini yang, ini yang, setelah itu, untuk memperhatikan pengetahuan ini. Nah, disinilah keberanian menggores ini, perlu dilatih oleh mahasiswa, ya. Jangan dulu memikirkan bahwa bentuknya yang bagus itu, ya. Jangan. Jadi, ini adalah pembelajaran ketika saudara-saudara berani menggores. Nah, ini hanya sekedaran contoh saya saja, ya, untuk berbagi pengetahuan dan menyampaikan materi berkaitan dengan gambar anatomi, ya, karena dalam gambar anatomi itu, perlu kesabaran yang baik, ya. Kesabaran yang baik, karena memerlukan sebuah talenta dan keterampilan serta daya cipta yang betul-betul terkonsentrasi dengan baik. Nah, selanjutnya, baru dirapikan ini, ya. Dirapikan, terus, ini dirapikan, terus dihasil, ya, nah, ini baru digambar ke berikutnya, ya. Dengan menggunakan bulpen, saya contohkan, ya. Setelah itu, buatkan kurat-kuratannya, ya. Jadi, saya ini hanya mencontohkan saja, ya. Kemudian, baru membuatkan bulu mata dan berat-berat bisa menghasilkan semua. Nah, ini yang bisa saya contohkan, ya. Silahkan, mahasiswa, atau pembecah, mencobanya, ya. Semoga menginspirasi dan mengedukasi saudara ketika bengong atau sambil ngutih, ya. Lakukanlah ekspresi-ekspresi saudara untuk menggores dalam sebuah media rupa, ya. Sehingga saudara mampu menuangkan dan menangkap ekspresi-ekspresi saudara ketika saudara memiliki sebuah imajinasi dalam jiwa saudara untuk dituangkan menjadi sebuah gambar. Ya, ini yang yang bisa saya sampaikan, ya. Tentu akan menjadi daya serap mahasiswa ketika melihat konten saya dan jangan lupa lakukan subscribe dan tekan tanah lonceng untuk saya lebih berbagi kepada saudara dalam menunjang mata kuliah saya ini, Sehingga saya dapat berbagi kepada yang lain atau penulis saya yang lain ketika menggambar atau memperadakan gambar. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. saya Cokodang Mujianak Nindya Pemayun, ya. Start dosen diisi Denpasar Denpasar, ya. Kemudian dalam mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah gambar anatomi, ya. di tahun 2020, ya. Semoga mahasiswa yang menonton konten saya ini, ya, bisa menginspirasi. Ya, ini sketchbook, ya. Nanti di konten berikutnya akan saya contohkan yang lain yang menunjukkan hasilnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.